Roket air ini mampu mengudara hingga ketinggian 40 meter dengan menggunakan dorongan angin dan air untuk meluncur. Atas kreativitas merakit roket air, Limasis Wadaruhi Kam International School di Lembang, Bandung raih juara nasional lomba roket air. Padahal bahan yang digunakan untuk menyusun roket sangat sederhana. Limbah botol minuman bekas dibentuk menyerupai roket. Sebagai sayap, ditambahkan materi berbahan fiber agar kesimbangannya terjaga. Untuk menjamin kesempurnaan daya luncur roket, ditempel bola pingpong yang dilapisi rilin di ujung roket. Sebagai pelontarnya, dirangkai batang besi dan sejumlah pegas dilengkapi pompa angin manual. Dengan disi air dan angin, roket ini pun siap diterbangkan. Hukum fisika yang digunakan di sini ada beberapa. Contohnya saja hukum ketiga Newton, yaitu aksi dengan reaksi. Lalu ada juga hukum aerodinamika yang melibatkan fin dan pingpong tersebut. Dan masih banyak lagi. Tak hanya sekali, karya kreatif siswa ini telah dua kali berturut-turut meraih juara nasional lomba roket api. Diharapkan, kreativitas ini mampu mendorong prestasi para siswa hingga ke jinjang yang lebih tinggi. Seru dan menarik gitu, anak-anak bisa bermain dengan belajar, main air, ya main air. Terus harapannya juga semoga mungkin salah satu atau salah dua atau beberapa anak di sini bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi yang berkaitan dengan roket. Tak mau jumawa, para siswa ini terus mengembangkan dan menyempurnakan roket air buatan mereka. Targetnya, mencicipi ketatnya persaingan kontes roket air di tingkat internasional. Jimmy Martino, melaporkan untuk NET.